saya jamin dengan cara ini teman-teman bisa menambahkan subscriber dan menambahkan jam tayang dengan cepat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya blankon revolution oke ya teman-teman semua disini saya akan membahas seputar youtube lagi seputar youtuber pemula ya ini sangat bagus untuk youtuber-youtuber yang sedang mengejar jam tayang dan mengejar subscriber saya jamin dengan cara ini teman-teman bisa menambahkan subscriber dan menambahkan jam tayang dengan cepat nah yang saya akan membahas disini adalah tentang video tiktok bagaimana cara kita mengupload video tiktok agar lolos copyright dan bisa termonetisasi juga tentunya ya kan teman-teman semua karena apa sekarang video tiktok di dunia per-youtuber itu sangat cepat bergembangnya sangat cepat peminatnya dan banyak sekali view nya ya kan nah bagaimana cara pengabutannya dan cara editingnya agar lolos copyright agar bisa termonetisasi juga tentunya ya teman-teman jadi disitu nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara editingnya bagaimana caranya agar mh cipta atau copyright itu tidak nempel di video kita nah video tiktok tentunya ya teman-teman karena yang saya bahas disini adalah video tiktok bagaimana cara pengabutan video tiktok agar lolos copyright nah langsung saja lah kita ke proses editingnya ya teman-teman agar teman-teman paham jangan lupa jangan di skip ya teman-teman agar teman-teman itu benar-benar paham nah jadi ketika teman-teman skip dan ada kesalahan sedikit tentang editing video nanti akan terkena copyright oke langsung saja ke proses editingnya nah kita sekarang masuk ke genmasternya untuk proses editingnya ya teman-teman teman-teman kita masuk ke aplikasi genmaster kalau teman-teman belum punya teman-teman bisa download di playstore secara gratis aplikasi genmasternya ini oke sekarang kita masuk ke proses editingnya kita pilih rasio videonya ya atau ya ukuran videonya teman-teman bisa menggunakan 16 banding 9 atau 9 banding 16 atau 1 banding 1 kalau disini saya menggunakan yang 16 banding 9 nah setelah kita kita menggunakan 16 banding 9 tadi untuk rasio videonya kita pilih video tiktok saya saya tadi sudah mendownloadnya beberapa video ya teman-teman nah caranya seperti ini teman-teman kita pilih videonya oke beberapa video ini kita pilih ini sama nggak papa kita pilih nah ini sudah ada empat video teman-teman disini ada empat video saya akan beritahu bagaimana cara mengelakukan editingnya nah kita klik video yang pertama ini kita ekstrak dulu suaranya ini nah sudah seperti ini semuanya di ekstrak dulu ya pokoknya suaranya ini kita ambil kita ekstrak dulu oke nah ini nah setelah semuanya sudah seperti ini kita melakukan proses pemotongan ya teman-teman kita nah kita potong dulu nah disini kita potong menjadi dua bagian setelah seperti ini kita untuk melakukan pemotongan lagu nah kita potong dulu di awalnya sedikit kita potong seperti ini sedikit ya teman-teman dan disini kita kasih transisi biar agak berbeda dengan aslinya ya teman-teman jadi ada proses editingnya atau tidak sama dengan video aslinya nah ini kita potong kita paskan di akhir video caranya sepertian seperti ini saja teman-teman kita lihat nah itu kan transisinya sudah ada kalau tadi sebelum kita potongkan masih polosan ya teman-teman nah ini disini ini kan suaranya atau musiknya itu menggeser kita geser kita paskan seperti ini ya teman-teman terus disini kita ambil kita potong lagi dua bagian nah seperti itu saja kita ambil transisi seperti ini atau kalau mau dikasih pemotongan video lagi nggak papa dipotong lagi dimana disini kita potong kita kasih transisi lagi nah seperti itu untuk membedakan video asli dengan video kita yang sudah kita edit ya teman-teman kita play disini nah disini kita potong saja musiknya kita potong musiknya di awal nah setelah ini kita geser lagi ke kiri untuk dipaskan nah seperti ini ya teman-teman disini di akhir kita juga potong biar enak nantinya oke nah seperti ini aja untuk menghindari copyright ya teman-teman kita play nah seperti ini teman-teman jadinya nah kurang lebih seperti itu untuk proses editingnya ini kita geser lagi saja kesini ya teman-teman nah terus ini sama seperti ini kita potong dua bagian disini kita potong lagi pokoknya jadi dua bagian dipotong lagi jadi dua bagian lagi nah kurang lebih seperti ini teman-teman kita kasih efek transisinya nah disini kan banyak sekali efek transisinya terserah teman-teman mau ngasih efek yang mana ini kita coba saja semua ini hanya sekedar contoh ya nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai selera teman-teman yang penting caranya sudah saya sampaikan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ini kita potong saja karena ini untuk menghindari copyright nah jadi seperti ini teman-teman kita play lagi oke masuk nah tuh ada transisinya nah jadi ada perbedaannya ada transisinya banyak kisah kasih transisinya agar membedakan video orinya dengan editan kita ya teman-teman seperti ini teman-teman nah untuk menambahkan tulisan atau kasih teks apalah disini atau teman-teman ngasih seperti apa tiktok apa ya saya contohkan seperti ini ya untuk membedakan kita kasih warna dulu terus kita kasih fontnya yang agak agak apa gitu lah ya biar ada bedanya begini saja nah kita taruh disini juga bisa kita tarik panjangkan sampai ujung nah contohnya seperti ini aja ya teman-teman teman-teman bisa berkreasi sendirilah tentunya bisa menentukan videonya mau dibuat seperti apa yang penting caranya itu agar lolos copyright agar bisa termonetisasi tadi ya seperti ini caranya nah jadi jadinya akan seperti ini jadinya akan seperti ini jadinya akan seperti ini jadi teman-teman tinggal menerapkan saja cara-caranya itu seperti ini teman-teman ya pokoknya disini sudah ada perbedaannya lah intinya teman-teman tinggal berkreasi sendiri caranya seperti apa ya begitu tadi caranya simple teman-teman cukup menerapkan cara ini untuk bisa lolos monetisasi dan lolos klaim hak cipta atau copyright ya teman-teman nah selamat mencoba ya teman-teman nah itu tadilah proses editingnya video tiktok itu dijamin lolos copyright ya teman-teman karena di channel saya ada sudah saya terapkan seperti itu sudah saya praktekkan cara-cara yang saya sampaikan tadi kalau tidak percaya teman-teman bisa lihat saja di channel saya disitu ada beberapa video tiktok kompilasi story WA dan sebagainya teman-teman bisa cek di channel saya ini kalau tidak percaya teman-teman dan bisa termonetisasi juga tentunya ya kan yang saya sampaikan ini apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai pengalaman saya pribadi dan sesuai apa yang saya alami mungkin ini dulu dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya yang selanjutnya salam amburadul